Waktu itu sekitar tanggal 20, 20 atau 21 Mei di tahun ini, jadi ceritanya ini mau refreshing. Nah jadi di depan lapangannya ini ada rumah kayak setengah hancur gitu. Pertama kali datang yang ditanya itu rumah itu, terus bayangan kaki itu lewat-lewat depan pintu kamar. Jadi pas aku keluar, itu yang di rumah itu, itu tuh di depan rumahnya semua. Itu ruangan apa? Nah itu dia, jadi ternyata aku baru tahu kalau rumah itu bekas dipakai buat ritual-ritual gabunginmu gitu loh. Ternyata jadi benda-benda pusatanya itu gimana luar situ, rumah tangga itu dimana dipakai buat ritual. Dari yang wujudnya bagus sampai yang hancur, ritual disini. Ada semua disini, ada semua disini. Itu tuh jadi petang tuh. Kenapa bisa keluar semua? Kan aku tanya. Kalau memang cuma mau kenal, kenapa semuanya tua? Exist semua itu. Kenapa semuanya unjukin dirinya? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya, Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat. Tentunya sahabat kiamat ini membawa cerita untuk pemirsa di rumah. Gak usah lama lagi, kita panggil aja siapa sahabat kita malam ini. Assalamualaikum. 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 Ya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Mungkin punya Youtube atau IG. Ya, boleh silahkan. Ayah, gue aja gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa. Gue Dinda. Bisa dicari di sosmed Dinda Yuren. Terus boleh bantu-bantu subscribe. Youtube gue baru mulai sih. Iya. Dinda Yuren juga sama. Facebook juga sama. Tuh dibantu ya. Dibantu ya. Disubscribe-nya, like-nya, pokok share-nya, komen-nya. Dibantu untuk sahabat kita malam ini. Jangan lupa untuk di Youtube saya juga, di Fenirama Sutedi ini. Disubscribe dan di like, komen, dan tentunya di share. Dibantu-dibantu, oke? Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Dinda, waktu awal mulai kisahnya itu pada tahun berapa? Baru sekitar lima bulan lalu. Baru dong? Baru. Baru banget? Baru banget. Itu kejadiannya dimana? Di Indramayu. Oke. Nggak usah sebutin nama desanya kali ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Berarti ini nggak bisa dilupain ya? Nggak bakal bisa sih ini. Ingat terus pasti. Horor ya, berarti ya? Parah ini. Parah ya. Oke, gimana kisahnya? Waktu itu sekitar tanggal 20 atau 21 Mei tahun ini. Jadi ceritanya ini mau refreshing. Serius, mau refreshing? Mau refreshing tadinya. Kan pikirannya tuh, wah sawah, ya kan? Kamu? Terus kebetulan, lucu sih sebenarnya. Kebetulan jadi ikut temen. Karena emang itu kampungnya temen. Oh, oke. Jadi kamu memang, makasih saya bingung nih. Kamu mau refreshing, tapi kok kamu Idramayu, tapi koknya horor. Oh, berarti kamu, iya berarti kamu ikut ke kampung temen ya. Ke desa temen berarti ya. Nah, itu gimana? Jadi waktu itu jalan dari Cidinong, itu berempat. Oke. Itu empat orang. Saya ini cewek sendiri nih. Cewek sendiri, pakai mobil kan. Di jalan ya nggak ada apa-apa sih. Santai aja, sampai akhirnya sampai di desanya nih. Itu masuk gang aja itu hawanya kayaknya udah aneh. Itu padahal itu bener-bener pinggir pantura. Kan rame banget ya? Ya, harusnya. Jadi harusnya ya sama aja dong harusnya. Cuma ini masuk belok kegangnya aja udah nggak enak. Nggak jauh masuk nih. Ya paling sekitar 100 meter. Itu sebelah kiri udah kayak sawah. Cuma udah kesiram kayak nggak ngerti kayak banjir apa gimana. Jadi tergendang aja gitu. Oh, oke. Jadi kayak apa sih sebetulnya? Nggak jadi kayak mirip empang ya. Empang. Apa sih? Kayak empang gitu. Jadi udah terendam air gitu. Nggak terawat. Karena mungkin ada pinggiran laut. Iya, jadi di dalam gang itu lurus terus sawah terus laut. Oh, harusnya keren itu. Harusnya. Harusnya. Harusnya keren karena sawah nggak jauh dari laut gitu. Tapi jadi gagal keren. Nah, terus dari samping yang sawah kerendem itu, sininya lagi kuburan. Itu jadi kiri-keren itu sawah kerendem nih semua nih. Terus ada kayak bangunan kayak gubuk-gubuk gitu. Nggak tahu itu ada yang huni atau enggak. Terus jadi ada kuburan di sebelah kirinya. Itu mungkin adat di sana kali ya. Jadi kuburannya itu jaraknya nggak deket-deket. Jauh-jauh. Cuma gede-gede gitu nih sana. Tinggi-tinggi. Oh, gitu ya? Terus banyak pilar-pilar gitu. Pilar-pilar tuh gede-gede banget. Sumpah itu luas banget sih. Buat pemakaman ya, itu gede banget. Nah, terus masuk lagi-masuk lagi nanti ada lapangan. Lapangan bola, terus pinggirnya tuh alang-alang, terus langsung sawah. Nah, jadi di depan lapangannya ini ada rumah kayak setengah hancur gitu. Udah nggak kurus lah. Pertama kali datang, yang ditanya tuh rumah itu. Kamu? Jadi aku tuh nanya rumah itu ke temen. Ini rumah nggak kepake. Nggak ada orangnya. Nggak ada, Din. Dia bilang gitu. Kemana orangnya? Nggak ada. Udah lu nggak persis nanya mulu. Diomelin lah. Biasanya kalau perempuan kan kepo ya, bawel. Yang nameng-ngat yang aneh. Iya, udah setengah hancur gitu. Sayang gitu maksudnya. Soalnya kan nggak kecil rumahnya. Oh, gede? Nggak gede juga. Ya, lumayan lah. Ukuran di kampung ya. Di kampung, dan hancur kan sayang gitu ya. Sayang. Nah, terus nanya. Terus dia bilang, akhirnya dia jawab, meninggal semua, Din. Dia bilang gitu. Terus nanya lagi dong. Kenapa meninggalnya? Udah lu kepo lu. Ah, malah marah-marah. Ya, pasti lanjut. Pertanyaan itu. Penasaran kan? Terus akhirnya udah. Udah lah tuh nggak nanya lagi. Parkir pas banget di depan rumah itu. Ternyata jadi rumahnya ini hadap-hadapan. Sama rumah temen aku itu. Ya, Tuhan. Nah, terus... Liburannya, Dinda. Liburannya. Jadi nggak jadi liburan. Itu uji nyali kayaknya. Akhirnya masuk. Ya, prepare lah tuh. Pindah-pindahin barang. Taruh di dalam rumah ya. Itu kan sampai sana itu masih pagi. Jadi yaudah masih terang lah ya. Masih berempat nih. Formasi masih lengkap. Sampai akhirnya mulai sore. Terus masih nyantai, ngobrol-ngobrol. Masuk ke maghrib. Itu udah agak gelap kan. Ternyata baru tau kalau listriknya itu nggak... Apa? Nggak... Lampunya ini nggak nyala semua. Jadi cuma kayak ruang tengah nih. Ruang tengah sama kamar. Kamar yang di sebelah kanan. Jadi model rumahnya melebar gitu. Iya, rumah-rumah kampung kan modelnya kayak gitu kan. Lebih lebar. Jadi ini rumah bagian sebelah kiri ini udah padam. Gelap. Ruang tamu aja tuh gelap. Jadi yang nyala itu cuma ruang tengah sama kamar. Itu pun lampunya lampu-lampu yang remang-remang gitu. Lampu kuning. Burlan kuning gitu. Cuma udahlah masih rame kan. Masih berempat. Itu malam pertama. Karena mungkin capek perjalanan kali. Jadi langsung yaudah tidur. Nggak ada ngalamin apa-apa. Besoknya pagi jalan-jalan muter-muter. Malam lagi. Malam lagi. Hari kedua. Hari kedua ini. Hari kedua. Masih sama deh. Kalau nggak salah masih berempat gitu. Masih berempat. Cuma udah mulai kayak. Ya aneh lah. Kan jadi di belakangnya ini ada kayak gubuk gitu. Udah nggak kepake. Jadi aku tuh pasang hemok. Hemok ayunan gitu kan. Langsung ke sawah kan. Jadi tuh dari pagi sampai sore tuh kadang aku disitu. Itu udah berasa nggak enak. Nanti yang ada kayak nyimpu. Terus suara-suara aneh. Cuma udahlah. Biarin gitu kan. Terus kayak pintu. Pintu belakang nih yang mau ke sawah itu. Diketok-ketok. Ketok-ketok. Ah udah cuek gitu. Itu malam. Itu malam. Itu udah pada tidur. Itu udah denger-denger yang aneh-aneh. Itu masih berempat. Besoknya yang dua orang ini pulang. Sisa aku sama si yang punya rumah. Yang punya rumah. Jadi ini nggak ada keluarganya. Jadi orang tuanya dia beda rumah. Beda desa. Oke. Dari situ ke rumah si orang tuanya ini. Ya kira-kira setengah jam lah. Pake motor ya. Ya lumayan lah. Itu jaraknya jauh juga. Pake motor kalau di kampung jauh loh. Jauh. Itu jauh. Iya. Jadi yaudah aja berdua-dua gitu maksudnya di situ. Kalau dia mungkin ada kenalan-kenalan tetangga situ. Aku kan enggak ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu. Paling minta tolongnya ke temen yang aku ini. Kayak iseng minta temenin. Aku samperin. Dia lagi di ruang tamu. Aku samperin. Kayak gitu. Cuma belum ngomong. Kalau aku tuh suka denger kayak. Ketok-ketok. Terus kayak pintu kamar mandi. Jadi kamar mandi yang di kamar itu. Lampunya mati. Jadi kalau mau pipis nih tengah malam tuh harus pake flash handphone. Kalau enggak enggak keliatan apa-apa. Belakangnya kan langsung sawah. Jadi ada kaca gitu langsung kebuka ke luar. Terus akhirnya. Itu hari ketiga ya berarti ya. Nah mulai hari keempat. Ini dia jarang di rumah. Nongkrong. Ngebelin. Nongkrong. Udah gitu nongkrongnya tuh. Enggak yang siang. Sore. Enggak malem. Jadi kalau malem dia keluar. Dia nongkrong. Yaudah dong aku sendirian. Bingung mau ngapain. Ya paling yaudah main handphone kan. Chattingan. Video call siapa aja aku teleponin. Biar enggak usang. Itu hari kelima. Hari kelima. Nongkrongnya dia nih. Dia keluar dari abis Isa kalau enggak salah. Abis Isa dia keluar. Terus enggak lama tuh hujan. Hujan gede. Terus petir. Kilat. Itu nyamber-nyamber kayak ke kaca. Ampe getar-getar gitu. Kan sendirian kan. Udah gitu pas banget. Takut sama suara kilat. Kayak gitu lah. Akhirnya video call lah enggak tuh. Itu udah siapa aja aku teleponin kalau udah gitu. Aku video call-an. Udah video call-an. Pokoknya biar ditemenin lah. Niatnya mau tidur kan. Cuma enggak bisa karena takut. Kamu kenapa enggak ikut aja sih? Kan enggak tahu dia kemana. Din gue cabut ya. Din gue jalan ya. Udah Toto ilang. Gue ikutnya gitu. Ih boro-boro bisa bilang. Orang Toto udah ilang. Disusulin. Udah lu disini aja paling gitu. Kalau diikutin nih. Dia enggak suka diikutin gitu. Terus aku mikirnya juga. Apalagi nongkrongnya sama. Maksudnya cowok-cowok gitu loh. Udah lah males. Aku enggak ngerti juga bahasa Jawa. Aku ngapain gitu maksudnya. Udah lah di rumah. Akhirnya video call-an. Itu hujan gede. Kira-kira jam setengah sembilan. Itu mati lampu. Mati. Di bread. Itu enggak lama. Lima, sepuluh menit. Itu aku teriak-riak. Kaget. Lagi video call-an. Terus sampai teriak. Ini gimana? Ini gimana? Ngomong kan. Itu sama yang aku lagi video call-an. Ini gimana? Ini gimana? Aku udah panik. Akhirnya nutupin muka. Pake bantal sambil megangin handphone. Enggak lama nyala. Nyala. Terus. Terus Jenny bilang. Udah keluar aja. Katanya gitu. Takutnya tuh orang. Orang mau jahat. Iya lah. Itu lebih serem. Pikiran nanti aku diapapain gitu kan. Terus dia bilang. Ambil golok. Kata dia. Ada tuh di belakang. Pintu belakang. Dia bilang gitu. Ada golok. Aku takut mau keluar juga. Karena sebelum kejadian mati lampu tuh. Kayak pintu kamar mandi udah dicoba. Kan pintunya ditutup. Nah di kamar. Kamar mandinya. Udah kayak dibunyi. Mau dibuka. Kreket. Kreket. Udah gitu-gitu. Jadi aku takut mau keluar. Karena aku tau itu bukan orang. Terus bayangan. Kaki tuh lewat-lewat. Depan pintu kamar. Cuma keliatan badannya. Karena kehalang sama meja TV. Jadi cuma. Kaki-kaki aja tuh lewat-lewat. Terus pintu. Kaki dewasa. Oh kaki dewasa ya. Jadi ada kepikiran juga. Cuma. Feeling aku memang bukan orang. Oke. Jadi dia bilang ambil golok. Ada pikiran orang juga. Jadi udahlah aku ambil. Aku ambil golok. Masuk lagi ke kamar. Terus aku siapin barang-barang yang penting. Aku masukin tas. Aku duduk di ruang tamu. Kan gak ada lampunya tuh gelap. Aku duduk di bangku ruang tamu. Itu sambil megangin golok. Sambil video call. Itu kan udah. Mau tidur ya. Jadi pakai calna pendek sama kaos kan. Terus dia bilang. Udah lari aja ke depan. Kalau gak ke rumah tetangga. Tadinya kepikiran. Mau ke rumah tetangga. Cuma aku mikirnya. Gak enak. Gak enak karena. Kalau aku ke tetangga. Nanti takutnya jadi omongan. Karena kebetulan. Si bapaknya temen aku ini. Kepala desa. Tapi beda desa. Gak enak. Takutnya nanti jadi mulut kan. Udah lah aku gak ke rumah tetangga. Terus dia bilang. Udah lari aja ke depan. Karena depan gang itu ada pom bensin. Kepikiran. Cuma udah mau ke depan. Bikir lagi. Aduh celana pendek. Yang ada ini bener-bener dijahatin orang. Terus akhirnya. Aku mau bangun nih kan. Masuk ke kamar. Mau ganti baju. Kan tangan aku disini nih. Jadi golok udah aku taruh di kaki. Tangan disini nih. Pegangan bangku. Sini video aku mau bangun gini. Tuh tangan aku panas. Berat. Duduk lagi. Kayak di badan ditahan gimana sih. Kayak gak boleh diri. Akhirnya duduk lagi. Udah tuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apalah segala. Baca-baca. Itu juga baca doa. Udah ngaco lah. Ini gimana ini. Terus akhirnya udah baca-baca. Merem tuh baca-baca. Udah tuh langsung bangun. Lari masuk kamar. Ganti baju. Lari lagi langsung ke teras. Itu masih hujan. Itu lari sampai teras. Bingung kan. Maksudnya ini mau ke depan. Hujan. Terus inget lagi. Itu kan depan rumah yang hancur tadi. Yang dibunuh. Jadi pas aku keluar. Itu yang di rumah itu. Itu tuh di depan rumahnya semua. Itu udah pada kayak nunggu. Kayak nunggu. Kayak gimana sih. Ya udah nunggu aku keluar. Itu dia udah berjajar di depan rumahnya. Aku berinding. Aku berinding ini. Udah di depan rumahnya. Akhirnya aku jongkok. Itu yang. Yang maksudnya yang meninggal-meninggal itu. Iya. Di depan rumah itu. Diri kamu ngeliat. Iya. Jadi aku kan keluar lari kan. Terus ada. Terus aku langsung jongkok. Panik. Jongkok. Megangin kaki. Melukin kaki. Nangis. Aku tuh udah nangis. Udah ketakutan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya aku nangis. Yang dia kan. Aku ngeliat kok sekeluarga yang dibunuh itu disitu semua. Kecelakaan. Kecelakaan itu. Kecelakaan udah hancur lah. Oh kecelakaan dia. Kecelakaan satu-satu. Kamu liat wujudnya lagi udah kecelakaan? Iya udah kecelakaan. Serem dong. Hancur. Terus. Udah jongkok. Itu udah nangis-nangis sambil masih video call-an kan. Biar ditemenin. Itu masih hujan. Nungguin. Ya berharap ada orang yang lewat lah gitu lah. Minta temenin gitu ke depan. Nggak ada satu juga. Iya lah. Ngeliat itu tetangga tutup semua. Udah pasti tutup semua. Terus udah gitu apa suara anjing. Kan kalau anjing ngegonggong. Kayak misalnya liat orang lewat kan gonggongnya ya kita tahulah. Ya gitu. Cuma ini enggak ngegonggongnya karena memang kayaknya dia melihat itu. Kayak nangis. Kayak meraung-raung. Ya itu dia. Nah itu ada burung terbang di atas rumah. Muter aja terus. Sampai lapangan. Lapangan yang aku bilang itu. Itu muter. Terus di atas rumah ke lapangan. Udah gitu aja. Terus sampai akhirnya. Itu kan. Itu kejadiannya awalnya tadi sekitar jam 8.30. 9 kan. Nah jam 9 itu. Bener ini malam-malam banget ya. Belum karena di desa. Tapi horornya ke jam 2 pagi. Di desa juga kan. Sepi hujan pula. Itu dari jam 9 aku di luar. Mau lari hujan. Terus aku ingat ada kuburan. Terus mau keluar pagi aja. Harus papasan sama yang itu kan. Nggak berani lah aku. Terus dia bilang ya. Yang tadi aku video call ini. Masuk aja lagi ke kamar. Kunci pintunya. Udah maksudnya cari aman lah di kamar. Aku nengok. Itu ternyata jadi di dalam tuh udah rame. Jadi di belakang ruang bangku yang aku dudukin kan kamar. Nggak kepake. Jadi baru dateng tuh aku nggak pernah masuk. Memang cuma ngelongok aja. Itu ruangan apa? Nah itu dia. Jadi ternyata aku baru tau. Kalau rumah itu bekas dipake buat ritual-ritual ilmu-ilmu gitu loh. Aduh, Aduh, Dinda. Nggak paham lah ya aku yang kayak gitu-gituan. Dipake kayak gitu-gitu. Rumah itu? Rumah itu. Nah kamar yang itu, yang aku duduk di, aku belakangin itu kamarnya. Yang nggak pernah aku masukin, itu ada lemari coklat kan. Jadi kalau dilewatin aja tuh kelihatan. Ada lemari coklat, lemari kayu. Ternyata jadi benda-benda pusakanya itu tuh ada di dalam situ. Nah kamar itu dulu yang dipake buat ritual. Oh yang di belakang kamu itu? Jadi aku mau lewatin ke kamar yang aku tidurin, kan harus lewatin itu kan. Otomatis. Itu tuh udah kayak ngeliat cuma dari pinggiran mata aja ya. Nggak biar nih nengok. Jadi aku lari-lari ngeliat dari samping itu. Nah pas aku udah di teras itu, aku nengok mau masuk kan ke kamar. Itu udah keluar. Itu udah rame di dalam. Itu banyak banget. Dari yang kecil sampai yang tua. Yang laki-laki, perempuan. Dari yang wujudnya bagus sampai yang hancur. Itu ada semua. Ada semua di situ? Ada semua. Itu tuh jadi kayak pasar. Dari yang kecil sampai yang budek. Tapi di kamar ya? Jadi dia keluar kamar semua. Cuma nggak ada yang kayak mendekat gitu. Jadi cuma kayak mantau aku dari jauh. Cuma ngeliatin aja. Oh untung-untung aja ya? Nah cuma aku nggak tau tuh yang nahan aku di bangku tuh. Yang mana aku nggak tau dah. Yang tanah aku panas banget itu. Kan aku nggak nengok, aku udah nunduk aja. Takut. Nah ngeliat di dalam rame kayak gitu, aku nggak berani masuk lah. Jadi kayak gimana sih? Udah aku serba salah. Di dalam rame, itu aku mau keluar ada. Aku mau kemana? Iya makanya. Jadi kamu udah... Aku cuma jongkok, duduk, jongkok lagi sambil nangis-nangis. Itu aku di teras dari jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Wah itu lama banget, Din. Parah. Itu rasanya, aduh nggak tau lah. Kayak aku pengen pingsan aja gitu. Cuma nggak pingsan. Mendingan pingsan. Nah itu. Cuma aku nggak pingsan-pingsan. Nah setengah 12 itu akhirnya temen aku pulang. Temen aku pulang, ngeliat aku di luar kan. Itu masih gerimis. Ditanya, Din lu kenapa? Blablabla. Akhirnya aku jelasin. Dia ngajak masuk. Nggak, gue nggak mau masuk. Gue nggak mau tidur di sini. Akhirnya aku tidur di pom bensin. Berdua-dua. Abis subuh baru aku balik. Di mobil tuh? Enggak. Ke pom bensin naik motor. Astaga. Kamu tidur di mana pom bensin? Di, ada kan kalau di pantur. Kan pomnya ada warung-warung gitu ya. Yaudah di bangku, apa sih? Di bangku kayu-kayu gitu. Yaudah itu juga aku nggak tidur. Merem-erem aja. Dia yang tidur. Kamu nunggu pagi lah istilahnya? Nunggu pagi. Akhirnya udah ngerasa badan udah nggak enak kan. Kedinginan. Capek juga kan. Abis subuh itu aku ngajakin balik. Nah udahlah balik aja ke rumah. Aku bilang gitu. Lu udah nggak apa-apa. Udah tenang belum? Udah. Aku tidur tuh. Sampai langsung tidur. Ternyata paginya bapaknya nih dateng. Cuma aku nggak ketemu. Amat temen aku doang ketemunya. Aku tidur kecapean. Terus malamnya baru ketemu. Jadi temen aku dulu nih ngomong. Gue domialin dia nunggu bapak gue. Gara-gara ninggalin elu. Udah lah tuh aku debat lah. Berantem lah. Lu sih lagi ninggalin gue apalah segala. Terus dia bilang gini dong. Lagian elu sih nggak bilang. Kalau lu sensitif sama gituan. Ya kan lucu. Maksudnya ngapain aku bilang-bilang. Iya maksudnya iya. Ada juga kasih tau kondisi rumahnya kayak apa. Lebih baik kan kayak gitu. Kan jadi aku bisa aware ya. Iya betul. Ini enggak. Terus malamnya ketemu sama bapaknya ini. Terus bapaknya cuma bilang gini. Coba sini lu. Kata dia gitu. Sini yang gue pinjem tangan lu. Gue pegang. Jadi gitu. Tangan mana ya aku lupa. Kanam kalau nggak salah. Kanam atau kiri gitu aku lupa. Jadi dipegang gitu sama dia. Itu tuh rasanya kayak kesemutan. Kayak kesetrum. Tapi kayak tekanannya rendah. Kalau kesemutan itu lebih-lebih dari kesemutan. Tuh gitu kayak kesemutan gitu. Terus aku lepas kan. Aku lepas. Terus dia bilang ngerasain apa. Kayak kesetrum kayak kesemutan. Aku bilang panas nggak? Enggak. Aku bilang gitu. Bener nggak panas? Enggak. Oh yaudah. Kata dia gitu. Terus aku tanya. Itu gimana? Aku bilang gitu. Emang yang lu lihat apa? Terus aku bilang. Rame banget pah. Aku bilang gitu. Rame gila papa ya. Rame banget pah. Aku bilang gitu. Udah kayak pasar. Itu semua ada. Ngumpul. Ya karena dia yang punya rumah. Pasti dia udah tau lah ya. Maksudnya. Ya penghuninya apa aja bentuknya. Jadi dia nggak tanya lagi. Terus dia cuma bilang gini. Enggak udah ini mah baik. Tadi gitu. Enggak. Lu nggak diapa-apain kan? Gak sih. Maksudnya nggak sampai kontak fisik. Yang itu doang tuh yang satu. Yang aku bilang. Untuk itu? Ya itu doang kontak fisiknya. Cuma nggak jahat menurut aku. Ya cuma kayak nahan aja. Mungkin dia kasih tau. Di luar tuh ada. Gitu kali ya. Makanya aku nggak boleh. Atau lebih bahaya. Nah itu. Maksudnya aku bilang. Enggak sih. Memang nggak ngerasa dijahatin juga. Cuma ya takut wajar lah. Kita wajar lah. Itu asing buat kita. Iya terus udah gitu. Ditanya lah tuh. Ditanya-tanya. Masalahku tuh dari mana? Orang tua dari mana? Kamu dari mana kali? Papaku Arab Sunda. Oke. Sumedang. Sama Yaman. Mamaku Jogja. Sleman. Nah ternyata. Jadi. Salah satu benda pusakanya. Si beliau ini. Ada yang dari asalnya tempat mamaku. Sumedang? Sleman. Sleman. Mamaku Sleman. Jadi ada yang asalnya dari sana. Jadi kayak leluhurnya akulah. Kalau dia jelasin ya. Beliau jelasin ya ke aku gitu. Kayak leluhurnya. Cuma mau kenalan kok Din. Kayak gitu. Iya. Cuma mau kasih tau. Ini ada gue disini. Kayak gitu. Kayak cucu lah. Iya gitu lah ya. Masih ada ikatan lah. Katanya gitu. Terus. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Udah gapapa aman. Ini paling lo mau dapet ini. Mau mens. Katanya gitu. Ah so tau. Aku bilang gitu kan. Iya tadi bener. Besoknya aku mens. Terus aku inget-inget kejadian itu pas banget. Sama hari lahir aku. Maksudnya? Aku gak ngerti kan kata orang kalau yang ngerti gitu-gitu ya. Kayaknya kalau hari lahir tuh kayak hari keramat buat kita sendiri. Maksudnya menyampaukan hal itu. Hari itunya. Jadi aku dapetnya tuh mensnya ya hat-nya. Itu satu hari setelah kejadian. Malemnya bapaknya bilang gitu. Besoknya aku beneran hat. Kayak aku lagi wangi-wanginya mungkin ya. Iya lagi wangi-wangi. Terus pas banget hari lahir aku. Terus pas banget juga. Asalnya dari tempat mama aku gitu. Jadi saling berkaitan. Nah itu. Jadi berkesin nambungan semuanya. Ngumpul. Nah kenapa bisa keluar semua? Kan aku tanya. Kalau memang cuma mau kenal. Kenapa semuanya keluar? Eksis semua itu. Kenapa semuanya unjukin dirinya? Karena aku takut. Ya itu. Jadi satu keluar. Jadi ini ibarat itu kayak tingkatannya dia ini tinggi. Yang dari asal mama aku. Yang Sleman itu. Yang dari Sleman. Jadi kayak yang bawah-bawahnya dia ini kayak. Jagain. Jagain terus kayak yang masa yang keluar dia doang. Kayak gitu. Udah akhirnya ya udah keluar semua kenalin nih. Jadi kayak dia ngenalin ini loh. Ini apa sih? Terabat. Masih satu ikatan darah. Apa gimana kayak gitu. Jadi kayak ngenalin. Itu keluar semua. Itu gak lama setelah kejadian itu kayak kira-kira dua hari. Aku pulang. Dua hari? Sudah pulang. Dua hari setelah kejadian itu aku pulang. Kamu termasuk lama juga? Jadi semingguan. Seminggu deh kayaknya aku seminggu di sana. Besokannya gak ada apa-apa tuh Git? Aku udah gak mau tau. Udah gak mau tau. Udah. Pokoknya tuh. Jadi kayak aku sampe maksain minum. Hari berikutnya ya. Sampe maksain minum obat ini. Obat tidur. Iya. Biar ngantuk. Biar ngantuk. Jadi biar aku tidur cepet sampe minum dua. Saking aku gak tidur-tidur. Ya Allah. Jadi itu udah. Apa sih? Gimana sih rasanya kayak suasana mencekam? Iya lah. Terus gak bisa minta tolong. Itu mencekamnya bukan karena makhluk doang. Mencekamnya kan juga ada faktor orangnya juga. Rumahnya memang horror. Rumahnya memang horror. Terus bekas kayak gitu kan. Terus penghuninya keluar semua. Ditambah aku lagi hate. Wah itu parah sih kalau nge-hate. Itu dia makanya. Lagi wangi-wanginya dia bagi dia tuh. Makanya kan makanya aku. Waktu besoknya aku hate. Aku mikirnya oh iya. Jadi mungkin aku juga yang undang mereka buat keluar. Aku mikirnya gitu. Karena aku hate. Dan kebetulan memang aku kan agak sensitif sama yang kayak gituan. Jadi ah iya salah gue juga kali ya gitu. Harusnya tanggal-tanggal segini nih gue gak ke tempat asing gitu. Nah tapi yang sini saya sorry ya. Aku penasarannya gini. Dia kepala desa. Itu barang-barangnya dia berarti. Iya memang. Nah aku taunya setelah kejadian. Itu pegangannya dia selama dia jadi kepala desa. Aku kalau itunya aku gak ngerti sih. Cuma yang aku tau memang itu punya dia. Punya beliau. Cuma untuk apa-untuk apa. Terus di luar apa tuh aku udah. Udah lah gak mau tau lah. Ya kan malah desa kan banyak kaingannya. Iya mungkin ya. Makanya aku gak bisa sebutin daerahnya. Karena itu juga. Demi menjaga nama baik lah. Iya benar-benar itu. Kasian juga soalnya. Jadi cukup aku berbagi pengalaman. Tapi itu horor sih. Depan rumah itu tuh. Yang kamu bilang rumah itu kecelakaan. Satu keluarga meninggal. Satu keluarga meninggal. Terus kamu dilihatin sosok-sosoknya lagi berdiri depan rumah. Oh my god. Lagi nungguin depan pager di pager rumah yang aku tempatin. Jadi aku gak bisa keluar. Cuma duduk di teras. Jadi pager. Jadi depan rumahnya. Jadi kan rumahnya sama pager yang rumah aku tempatin nih hadap-hadapan. Jadi kalau aku mau keluar pager. Itu pasti. Ngerti ya. Iya. Berpapasan lah intinya gitu ya. Orang aku keluar. Jadi model pintunya nih. Pintu rumahnya nih. Pintunya disini. Pagernya disini. Jadi harus belok dulu. Aku keluar dari pintu aja. Jadi udah kelihatan. Iya pasti kan set. Gimana aku kesini. Udah aku cuma jongkok. Duduk nangis-nangis. Sampai basah keciptakan. Terenggak wajah ya? Ya hancur gimana. Kalau orang kecelakaan. Terus kayak ada bekas-bekas. Terus darah gitu. Ding nangis ini lagi yang berbentuknya kayak gitu lagi. Bukan berbentuknya rapi atau gimana. Kan temen aku kan gak jawab. Aku tanya meninggalnya kenapa. Nah iya. Kan gak jawab tuh. Gak jawab. Aku tanya aku dibilang kepo. Nah aku tahu dia kecelakaan. Setelah aku lihat. Hancur. Kenapa lagi? Kalo bukan kecelakaan. Tapi bukan dibunuh ya? Gak tau sih kayaknya. Kecelakaan sih kalau ngeliat dari kepala. Hancur maksudnya darah-darahnya gitu. Dari remukannya ya? Remukannya remukannya lebih kecelakaan. Tapi itu horor loh Din. Itu liburan horor menurut aku. Itu jadi bukan liburan sih ya? Itu bukan liburan itu mah. Itu parah. Aku kayaknya lagi uji nali. Uji mental itu kayaknya. Itu parah itu. Itu mental, psikis. Karena seremnya bukan masalah. Persoalan mahluk aja. Tapi lebih ada juga persoalan ke manusia. Kan takutnya lagi begitu. Ada orang gitu kan. Itu sebenernya lebih seram loh Din. Ya kan kalo kayak setan kayak gitu ya. Ya kita doa-doa yang kita bisa juga lama-lama dia capek lah. Kalo manusia mau gak mau kan kita ngelawannya. Ya maksudnya effortnya lebih-lebih dari kita ngadepin hantu. Pasti. Terus pikirnya. Karena dia gak bunuh. Nah belum lagi aku perempuan kan. Nanti aku diapapain. Terus baru dibunuh. Itu udah kepikiran kemana-mana. Itu sampe akhirnya golok yang aku ambil. Itu kan aku taruh di ruang tamu. Saking aku udah takut. Karena aku tau ini bukan orang. Ini mahluk itu kan. Akhirnya goloknya aku tinggal. Aku lari keluar. Udah sampe setengah 12 malam itu aku dikeras. Lumayan. Dari setengah 9 sampe setengah 12. Itu cakep banget. Itu kaki rasanya udah gak jelas. Itu merasa takut itu lama. Itu santu mata bengkak nangis-nangis. Iya lah. Amit tahun 19 menjalik. Karena apa? Takut kamu tuh bukan hanya masalah takut makhluk. Tapi juga takut orang jahat. Ya tiba-tiba masuk ke dalam kan ya. Dengan keadaan gelap. Itu amit tahun 19 menjalik. Itu jauh lebih serem. Takut semua-mua. Itu serem itu. Benar. Kalau makhluk kan kita bisa baca-bacain. Gimana-mana. Tapi kalau kayak gitu kan gak bisa. Mana bisa ya. Benar. Makanya sampe stand by golok. Itu dia. Kamu kalau dijak riboran ke situ mau? Kalau rame-rame gak berduanya. Kayak kemarin masih mau sih. Udah kenal kan? Aja. Udah kenal. Udah kenal. Terus katanya sekarang. Jadi setelah aku pulang gak lama. Temen aku yang lain dateng. Jadi temen aku yang ini nih. Yang punya tempat. Dia kan stay di sana. Terus temen aku yang lain nyusulin. Aku udah di Cibinok. Terus sama temen aku yang baru datang ini. Lampunya tuh dihidupin semua. Udah terang. Udah terang sekarang? Udah terang. Jadi kalau ke sana lagi mau sih. Tapi rame-rame. Gak mau ke kemarin lagi. Terima kasih banyak. Oke baiklah. Dinda terima kasih banyak malam ini. Ceritanya serem banget. Ya mungkin. Pemirsa jangan dicontoh. Petualangan Dinda. Karena itu bukan liburan. Namanya. Itu uji nyali. Uji nyali. Uji mental itu. Boleh. Liburan gitu. Ketempat yang belum pernah kita datengin. Tapi kalau saran ya. Kasih saran aja. Tanya dulu tempatnya gimana. Ada apa di sana. Kayak gitu. Berharap pantai. Gak taunya. Gak taunya itu. Ya berharap pemandangan. Depan rumahnya bekas orang kecelakaan semua. Dan Dinda dilihatin wajah-wajahnya yang kecelakaan itu. Itu serem sekali ya. Oke. Terima kasih banyak pokoknya semua. Oke. Pemirsa di rumah. Saya tutup dulu video malam ini. Tunggu video-video kiamat selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax